Intro Let me tell you something, gue bilangin ya Kalo misalnya geng kita udah masuk lift Gak boleh ada orang lagi yang boleh masuk lift sama kita, ngerti? Maaf tapi gue ada urusan juga, makanya gue mau naik lift Gak bisa Kayaknya ada yang mau nyari ribut deh Enggak, gue gak mau cari ribut sama kalian, gue gak mau berantem Oh iya udah, pergi ya Apaan sih? Eh itu kan keranjang gue Apaan sih? Eh, tunggu, tunggu, tunggu Kembaliin, buka Turun lagi Serius White Terima kasih Sampai jumpa Mel! Mel tunggu Mel! Balikin dagangan gue! Tunggu! 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 Gue gak mau ya ada masalah sama lo bertiga Jadi mending kembaliin keranjang gue Keranjang Lo gak usah ikut campur Ikut gue sekarang! Lo gak perlu kasar sama cewek Coba kalo ini mobil yang dirusak Mobil yang baru lo beli Harganya 2 miliar Dirusak sama cewek kayak gini Apa lo diem aja? Dia harus bertanggung jawab Ikut gue sekarang Iya 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 gue ganti Tapi gue gak punya uang 50 juta sekarang Gue nyicil Nyicil? Iya Ditambah gue Cuci mobil lo setiap pagi Jadi kinclong Gue pastiin gak ada debunya Lo yakin? Iya yakin Mulai besok pagi Lo gue tunggu disini Lo cuciin mobil gue Sampai bersih Sampai lo gak muncul I'll see you I'll see you Terima kasih ya Harusnya lo gak perlu ganti kaca mobil dia ya? Dan cuciin mobil dia setiap hari Gue cuman gak mau punya masalah aja sama orang Eh makasih ya Udah nolongin gue Siapa juga yang nolongin lo? Gue cuman gak suka aja liat kelakuan cipangeran Ih aneh banget sih Solo Sebenernya uang 50 juta itu banyak banget sih buat gue Tapi gue terpaksa ganti rugi Karena gue gak mau punya musuh Bu Kayang udah pulang? Iya bu Gak bisa dibersihin kamar aku Kan aku bisa bersihin sendiri Ibu tadi tuh beres-beres Jadi sekalian aja ngeberesin Emang jahitan ibu udah selesai? Udah Oh iya Gimana tadi kuliahnya? Ini kan hari pertama kamu Hmm? Semuanya baik-baik aja kau bu Dan bagian aku tuh laku Beneran nih Sisanya cuman 3 doang Syukur ibu seneng Bener Kamu tau kan Kalau kamu tuh bisa denger suara hati orang Enggak kok bu Aku janji Aku gak akan pernah bilang ke siapapun soal itu Iya Itu baru anak ibu Iya Aku yakin nih Pasti ibu lagi ngomong dalam hati ya Ibu curang mentang-mentang aku gak bisa denger suara hati ibu Kamu tuh yang sok tau Tapi bener kan bu Lagian setiap kali aku tanya sama ibu Kenapa aku bisa denger suara hati orang lain Tapi gak bisa denger suara hati ibu Ibu selalu bercanda jawabnya Ibu selalu bilang ibu cantik Kamunya Udah mandi ya Ini udah mau maghrib ya Iya bu Makasih ya bu Mandi ya Gue baru aja beli mobil ini Kaca yang bodosnya rusakin Itu harganya 50 juta Mulai besok Gue harus mulai bayar kaca mobilnya pangeran Pokoknya saya gak mau tau Modal saya udah banyak keluar untuk proyek kita ini Puluhan miliar Jadi saya gak mau proyek ini gagal Itu urusan kamu Udah lama kamu disini Baru aja pak Gimana mobil kamu Enak? Ya lumayan Pak Kalo menurut aku nih pak Papa jangan selalu forsirin soal kerjaan Masih banyak kan Asisten papa yang lain yang bisa ngurusin kerjaan papa Gak bisa Kalo urusan yang tadi itu Harus papa sendiri yang handle Kalo gak gak beres Oke Sebenernya Hubungan kamu sama Mel itu Ada yang spesial gak sih? Spesial apa aja sih pak Kita kan temenan doang Dan papa tau itu kok Gak lebih dari temen Kamu gak kepengen Punya hubungan yang lebih jauh sama Mel Ke jenjang yang lebih jauh gitu Lagian kan Papanya Mel itu kolega papa udah lama Ya enggak lah Sama sekali enggak pak Ya udah kalo gitu kita pulang Papa pengen nyobain mobil baru kamu Ya Oke Tapi apa ini ternyata pak Kira gue yang telat Kira gue yang telat Ternyata dia malah yang belum dateng Ternyata dia malah yang belum dateng Ternyata dia malah yang belum dateng Telat nih gue Mana tuh cewek? Gue udah bawa pagi-pagi Awas aja sampe dia bawa Putri Lo abis nyuci mobilnya pangeran? Belom Dia belum dateng Padahal gue udah nunggin dia dari jam setengah delapan Kok lo tau? Ya kali udah jadi berita satu kampus Cewek itu fakultas apa coba? Semester berapa lagi? Pak nanya lagi gue kemaren Wow Magic Pagi-pagi gini seorang pangeran udah ada di kampus Ada apa gerangan? Gue udah urusan Perlu bantuan gue gak? Gak usah Gue buru-buru Sampai kapan tuh gue gak akan nyerah dapetin lo pangeran Ternyata dia nakilmu komunikasi Jadi teori komunikasi selalu menggunakan kata dan kalimat yang menyesuaikan dengan lingkungannya Ya Oleh sebab itu Istilah komunikasi digunakan untuk menjelaskan beragam tradisi yang berbeda ini Kajian komunikasi modern banyak dikembangkan oleh Paul Larsfield Misalkan lingkungan pasar, lingkungan sosial Kajian komunikasi Maaf Bangku, pak Saya udah perlu Sama dia Ini kan Ini masih jam kuliah Sebentar aja kok, Pak Malam, Pak Oh, iya Putri Kamu boleh keluar sebentar Hati-hati Gak apa-apa Biar gak nunggu kelas juga Biar gak nunggu kelas Biar gak nunggu kelas Biar gak nunggu kelas